Guna menjaga penyebaran COVID-19 di kalangan prajuri TNI, PNS, dan Persit Kartika Chandra Kirana, Kodim 07-10 Pekalongan melaksanakan tes web antigen yang dilakukan oleh tim kesehatan dari Klinik Pratama Kartika 10 Pekalongan dan tim dokus Polres Pekalongan Kota yang bertempat di Makodim setempat. Sesuai kuota, pelaksanaan tes web antigen akan dilaksanakan kepada 300 orang, baik itu prajurit TNI, PNS, dan Persit di mana pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang untuk menghindari kerumunan. Disampaikan Dandim 07-10 Pekalongan melalui Kasdim Mayor Infantri Raji, bahwa tujuan pelaksanaan tes web antigen terhadap prajurit TNI, PNS, dan Persit Kartika Chandra Kirana adalah untuk mencegah dan mengetahui sejak dini apakah di antara prajurit PNS dan Persit ada yang terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Diharapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif bagi para prajurit dan PNS serta Persit dalam melaksanakan tugas pokok dan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan hari ini dilaksanakan swab bagi prajurit Kodim 07-10 Pekalongan beserta istri perwira dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 20. Untuk tujuan dilaksanakan swab, terima kasih. Tujuannya untuk apakah kita ini terdeteksi atau terkena COVID-19 atau tidak. Sehingga nanti kita tidak bisa menularkan kepada yang lain terutama kepada keluarga kita dan lingkungan. Untuk persoalannya berapa yang dilaksanakan? Yang kita siapkan swab untuk kegiatan di Kodim ini kita 300. Namun hari ini sudah bisa kita laksanakan 130 orang. Sisanya akan dilaksanakan pada hari Senin besok.